hukuman mati adalah hukuman maksimum yang boleh dijatuhkan keatas tuduhan yang melibatkan hal-hal berat Malaysia adalah salah satu negara yang memperuntukkan hukuman mati sehingga ke hari ini terdapat lima kes tergempar di Malaysia yang berakhir dengan hukuman mati rusuhan penjara pudu pada 10 Oktober 1989 enam lelaki dihukum mati dengan tali gantung karena merancang pemberontakan penjara yang terkenal tiga tahun sebelumnya rusuhan penjara pudu bermula pada 17 Oktober 1986 apabila banduan-banduan berkenaan bergegas ke sebuah klinik penjara dan menjadikan seorang dokter serta seorang juruteknik makmal sebagai tebusan selama hampir enam hari yang sangat tegang para banduan tersebut meminta agar mereka dibebaskan bersama-sama dengan kereta dan uang tunai untuk melepaskan tebusan ketua jenayah ini adalah Jimmy Chua bekas pegawai polis yang dipenjarakan atas tuduhan bunuh manakala rakan sejenayah englai huat sim ahlan lem hoksung Yap cek keong dan Pang Bun Ho dipenjarakan atas pelbagai jenayah senjata api situasi menjadi semakin sukar bagi banduan-banduan ini apabila orang awam yang melihat kejadian ini mula menyertai tentera bersenjata mengepung penjara lebih parah mereka menarik perhatian apabila tidak percaya dan berani untuk makan makanan yang dihantar oleh pengawal penjara dan hanya makan saki baki makanan yang tinggal ketika serangan di klinik dilakukan jadi bagaimana mereka mahu menamatkan insiden ini dimana mereka harus berjalan ke kereta yang mereka minta sebagai ganti tebusan namun persoalan ini tidak tidak pernah terjawab karena dengan bantuan isyarat daripada banduan lain angkatan tentera Malaysia berjaya masuk ke dalam bangunan ketika banduan-banduan tersebut leka tanpa melepaskan sebarang tembakan semua banduan ditangkap dan dibicarakan yang mana dijatuhkan hukuman maksimum iya itu hukuman mati dengan tali gantung walaupun tiada nyawa yang terbunuh dalam insiden ini botak chin botak chin atau nama sebenarnya Wong sui chin adalah salah seorang penjenayah yang paling dikehendaki di Malaysia dia pertama kali merasai pengalaman dunia gelap apabila menyerati geng 306 terlibat dalam rompakan bersenjata pertama pada April 1969 ketika itu dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara selepas melakukan delapan siri rompakan selepas bebas botak chin mencoba untuk memulakan hidup baru dengan menjadi peniaga sayur namun pendapatan yang diterima adalah sangat rendah dia kemudiannya menubuhkan kumpulan sendiri bersama-sama eng Cheng Wong beko chin dan teh boklai dimana mereka merompak bank menjalankan rumah judi haram dan memulakan peperangan kumpulan dengan geng lima jari gunung keadaan menjadi bertambah parah untuk botak chin apabila mereka cuba untuk membunuh penolong pesurujaya polis eskula singam namun gagal percubaan bunuh ini mendorong pembentukan de Magnificent 12 pegawai polis yang menubuhkan pasukan khas untuk menangkap botak chin ini membawa kepada penangkapan botak chin pada Februari 1976 selepas insiden tembakan di mana dia ditembak sebanyak enam kali tetapi terselamat dihumban ke penjara pudu dibawa akta keselamatan dalam negeri botak chin cuba untuk meloloskan diri pada tahun 1981 tetapi gagal dia akhirnya dihukum gantung pada 11 Jun 1981 Sani Ang pada tahun 1963 seorang bekas pelayan bernama Jenny Chok dilaporkan hilang ketika mengikuti percutian menyelam bersama teman lelakinya Sani Ang di Singapura yang pada ketika itu masih sebahagian daripada tanah Melayu dan lebih aneh mayat Jenny Chok tidak pernah ditemui Sani Ang yang merupakan bekas pelumba kereta Grand Prix dituduh membunuh teman wanitanya itu untuk mendapat manfaat daripada polisi insuransnya kes ini merupakan antara salah satu yang paling pelik di tanah Melayu ketika itu dimana kes pendakwaan yang didasarkan sepenuhnya pada bukti keadaan ini adalah kes pertama yang dibicarakan di mahkamah tanpa mayat kata pendakwa raya Francis Seo Francis menegaskan bahwa tanggapan seseorang itu tidak boleh didakwa membunuh jika mayat mangsa tidak ditemui adalah salah kerana ini bermakna pembunuh yang bijak boleh melepaskan diri dengan melenyapkan mayat tersebut akhirnya Sani Ang didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1965 dua tahun kemudian hukuman tersebut dilaksanakan Muhammad Amin Muhammad Razali pada 4 Ogos 2006 ketua kumpulan militan Al Maunah Muhammad Amin telah dihukum gantung sampai mati di penjara Sungai Buloh pembantunya Zahid Muslim dan Jamaluddin Darus digantung seminggu lebih awal Muhammad Amin mengetuai kumpulan 29 lelaki Al Maunah dalam misi untuk menggulingkan kerajaan Malaysia kumpulan ini termasuk seorang mejar di tentera udara di raja Malaysia mereka berpakaian seragam pegawai tentera kanan dan mendakwa melakukan pemeriksaan mengejutkan ke atas kem angkatan tentera Malaysia ke-304 Regimen Askar Wataniyah di empangan Temenggor digerik perak dan melancarkan serangan dikenali sebagai rusuhan sauk tiga orang terbunuh sebelum kumpulan itu akhirnya menyerah diri detektif korporal Sakha Devan dari cawangan khas terbunuh ada yang mendakwa dia telah dibunuh semasa rusuhan itu kumpulan itu juga membunuh komando angkatan tentera trooper matu anak Medan yang ditembak oleh Jemari Jusoh kedua-dua mereka diseksa sebelum dibunuh orang ketiga terbunuh adalah ahli kumpulan ini yang ditembak dan terbunuh kerana enggan berundur guna segar pichai mutu Rames dan sasifarnam Jayakumar pada tahun 2016 tiga lelaki telah dihukum gantung dalam apa yang digelar oleh kumpulan hak asasi sebagai penggantungan rahsia ini karena keluarga mereka hanya diberikan notis dua hari sebelum hukuman dilaksanakan ketiga tiga lelaki itu dihukum gantung antara jam 4.30 hingga pukul 5.30 pagi keluarga mereka menerima surat dua hari sebelumnya dan dinasihatkan agar melakukan lawatan terakhir dan urusan pengebumian guna segar pichai mutu 35 Rames Jayakumar 34 dan abangnya sasifarnam Jayakumar 37 digantung sampai mati selepas didapati bersalah oleh mahkamah tinggi karena membunuh seorang lelaki berusia 25 tahun di taman permainan pada tahun 2005 semasa sesi mahkamah trio ini mendakwa bahwa mereka bertindak untuk mempertahankan diri selepas diserang oleh satu kumpulan yang termasuk mangsa Amnesty International telah mengutuk apa yang disebut sebagai pelaksanaan saat terakhir terima kasih kerana menonton jika anda ingin video seperti ini ini lagi jangan lupa like dan subscribe Terima kasih kerana menonton jika kami mendukung